Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel imang roy Semoga kita semua diberi kesehatan Murah rezeki panjang umur Dan diberi kelancaran Dalam setiap urusan baik kita Kali ini saya akan membuat utas 7 Seperti ini contohnya Utas 7 Utas 7 ini Dia berbeda dengan Dia berbeda dengan Utas-utas yang lainnya Seperti utas ini Dasarnya 3 Sedangkan yang ini 4 Jadi dia hanya Jumlah utas semuanya 7 Tapi dasarnya 4 Yang ini yang bisa berkembang Dengan banyak malah Utasnya hanya 3 Sekarang sebelum kita Lanjutkan karena ini Berhubung talinya cuma satu ini Maka Kita buka dulu ya Nanti kita akan buka dulu Dan kita akan membuatnya Pendek saja Karena talinya pendek Maksudnya kita buat kecil saja ya Kita mulai buka Untuk menyingkat waktu Kita percepat saja Proses pembukaannya Kita mulai teman-teman Caranya seperti ini Untuk kali ini Kita mencukupkan sampai disini saja Tidak melilitnya lagi Seperti yang kemarin ya Seperti ini Ini apabila teman-teman mau menambah Diameternya menjadi lebih besar Teman-teman bisa menambahkannya lagi Seperti ini Tentunya dengan jumlah panjang tali Yang bisa memadai nantinya Ini berhubung talinya pendek Maka saya tidak menambahnya Saya hanya sebatas ini saja ya Satu kali anyam saja Nah seperti ini Pendek saja teman-teman Talinya terbatas Cuma ini Nah setiap Persilangan Persilangan ini Kita akan tutup dengan garis lurus Seperti ini Yang pertamanya Dari bawah Seperti ini Nah yang kedua Dari atas Seperti ini Ini sudah ketemu Berarti sudah Kita tinggal kasih begini Perhatikan Posisinya ini Lalu kita akan Kemana ini Kita buka dulu Jalannya Seperti ini Sudah terlihatkan Jalannya Kita masuk dari bawah Masuk dari bawah Seperti ini Ini pun Seperti ini Ini dari atas Seperti ini Lihat Sudah saling mengunci Nah ini kita cari lagi Kita buka celanya Nah itu Dia ada Di bagian bawah Yang akan kita keluarkan Dengan cara Menganyem Seperti ini Seperti ini Nah ini sudah ketemu Setiap Anakan dan indukan Bertemu di pintu Maka pintunya Kita bisa menutup Atau membukanya Apabila menutup Kita menguncinya Dengan cara Seperti ini Apabila kita menutupnya Atau menyudahi Anjaman ini Kita akan menguncinya Seperti ini Seperti ini Namun apabila kita Akan mengembangkannya Maka kita Akan membuka pintu itu Dengan membukanya Seperti ini Ya seperti ini Menjejerkannya Oke Tugas kita sekarang Ialah merangkap Masing-masing Indukan utas Seperti ini Ya ini adalah Salah satu Satu-satunya Mungkin ya Anjaman Yang salah satunya Dia masuknya D Dari sebelah Sisi bawah Seperti ini Ya itu Kalau yang lain-lain Yang sebelum-sebelumnya Kan Dari sisi atas Saja Nah ini sudah ada Rangkapan ini Berhatikan Setiap ketemu pintu Berarti sudah ada Salah satu perubahan Sudah ada perubahan Contohnya mungkin Rangkapan Atau Penutupan Atau Pembukaan Kita masukkan Di celahnya Di celah rangkapan itu Ya Ini rangkapan ya Kita buka celahnya dulu Kita masukkan Dari bawah ini Karena induknya Dari bawah juga Masuk Kasih masuk Di sebelah sini Indukan ya Jangan di sebelah sini Itu harus Itu saja Kuncinya Kita masuk Di sini Ini rangkapan Kita buka dulu Lebih mudahnya Kita buka dulu ya Setiap rangkapan Nah Ini kita buka Kita masukkan Ke celah-celahnya Dari bawah Ya Seperti ini Ini ada Rangkapan Kita buka dulu Celahnya Kita masukkan Dari bawah Seperti ini Ini ada rangkapan Lagi Kita masukkan Celah-celahnya Ini ada rangkapan Lagi Kita masukkan Dan ini rangkapan Yang kedua Kita masukkan Dari bawah Ulang-ulang Video ini Kalau teman-teman Belum Paham Juga ya Nah ini Ini sudah Bertemu Apabila Masih kurang Rapi Teman-teman Bisa Merapikannya Dengan cara Mengurut Mana yang Belum rapi Sumpah Ini belum rapi Kita bisa Menurut Nah itu adalah Satu-satunya Supaya Bisa rapi Secara maksimal Ya Ya ini Nah ini Ini sudah terkunci Teman-teman tinggal Potong Disini Atau Ini disini Kalau mau Tidak terurai Kita bisa Menambahkan Sampai sini Nah kita bisa Memotongnya Nanti disini Ya sudah Jadi teman-teman Beginilah Hasilnya Ini adalah Penampakan Ketika Sudah Selesai Untuk Sambungannya Terlihat Samar Sekali Bagi yang Tidak Teliti Dia akan Bingung Untuk Selanjutnya Dukung Channel Saya Ini Agar Channel Saya Ini Semakin Berkembang Yang Akhirnya Bisa Memberikan Manfaat Kepada Kepada Orang Banyak Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribenya Jangan Lupa Share Ya Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih